Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas prospek indeks harga saham gabungan atau IHSG pekan depan. IHSG pada Jumat, 8 Desember, menguat 24,97 poin atau 0,35 persen ke 7159,59. Dalam sepekan, periode 4 hingga 8 Desember tahun 2023, IHSG sudah menguat 1,41 persen. Analis MNC Sekuritas, Herdy Tiawi Caksana melihat, IHSG pekan ini menguat mengikuti bursa global. Seiring berakhirnya era suku bunga tinggi oleh Bank Sentral Amerika Serikat, Pergerakan IHSG didorong beberapa emiten de Prayogos milik Taipan Prayogo Pangestu, yaitu BREN, TPIA, dan BRPT. Emiten ini dapat dicermati dengan menguatnya IDX Basic Materials dan IDX Infrastructures, kata Herdy Tia. Proyeksi pekan depan, Herdy Tia memprediksi IHSG berpeluang menguat di rentang 7.200 hingga 7.110. Agenda minggu ke-2 Desember ini, ada rilis data inflasi Amerika Serikat dan China. Kemudian, ada rapat Dewan Gubernur The Fed dan data neraca dagang Indonesia. Herdy Tia merekomendasikan investor mencermati saham berikut ini. 1. Saham PT ERA Jaya Swasembada terbuka, dengan target harga Rp388 hingga Rp420 per saham. 2. PT Medikaloka Hermina terbuka, dengan target harga Rp1.525 hingga Rp1.600 per saham. 3. PT Aneka Tambang terbuka, dengan target harga Rp1.740 hingga Rp1.810 per saham. Sementara analis Kiwom Sekuritas Indonesia, Miftahulher mengingatkan, adanya kekhawatiran yang harus jadi perhatian. Pertama, lonjakan kasus COVID-19 di Singapura dan Malaysia. Kedua, nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat melemah seiring meningkatnya kembali Yield US Treasury 10 tahun. Ketiga, dari dalam negeri, Bank Indonesia telah merilis posisi cadangan devisa Indonesia bulan November tahun 2023 sebesar Rp138,1 miliar US dolar. Naik dibandingkan Oktober tahun 2023 sebesar Rp133,1 miliar US dolar. Proyeksi Miftahul, IHSG minggu depan, akan kembali menguat di support Rp7.100 hingga Rp7.145 dan resistance Rp7.200 hingga Rp7.230. Demikian kabar terkini tentang prospek pasar saham pekan depan. Semoga tetap cuan. Terima kasih sudah menonton. Tetap pantau kanal Youtube Kontan TV untuk mendapatkan berita terkini bisnis dan investasi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.